Intinya dalam percakapan ini adalah memiliki sebuah goal bahwa kita semua ini sepakat akan memperjuangkan perancangan undang-undang RUU Anti-Islamophobia ke DPR. Kalau kita bicara tentang Islamophobia ini, dalam imajinasi Bung Karno, mereka tidak menafikan aspirasi nilai-nilai agama untuk masuk di dalam nilai-nilai kenegaraan. Nah ini yang coba dipotong menurut saya sejarah ini oleh fenomena Islamophobia yang ingin betul-betul memisahkan urusan agama dan urusan negara. Sah sebenarnya berjuang sekuat-kuatnya dalam negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memasukkan nilai agama sebaik-baiknya. Kita akan bisa bersatu kalau ada musuh bersama. Islamophobia ini akan terus menggelindingnya. Mereka-mereka yang hari ini mengawasai dunia tidak mau kehilangan kekuasaan. Sekarang ini ada namanya phobia terhadap Islam. Kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama yang mengajarkan akhlak, agama yang mengajarkan kebenaran, agama yang mengajarkan matan bil alamin. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk semua makhluk dan alam. Sebenarnya, di negara-negara barat ini sekarang, makin terbuka. Ribuan orang setiap harinya itu berbondong-bondong masuk ke Tuhan. Yaman Rasulullah itu bukan hanya akhidah dan wahmalah saja diatur. Ketetan negaraan itu diatur kalau kita lihat piagama dunia. Itu berbicara dengan ke negaraan. Tentang negara, tentang emasipasi, dan tekan hak. Dan jelas, komprehensif. Hwadiah ini betul-betul ingin merusak tatanan. Pertama, tatanan kenegaraan. Yang kedua, tatanan keagamaan. Dua inilah sebetulnya yang menjadi sasaran utama dari Islamofobia ini. Seperti kita tahu bahwasannya, Islamofobia itu menginginkan bahwa agama ya agama, negara ya negara. Sedangkan kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara yang berketuhanan yang maha esa. Artinya, bukan negara sekuler, bukan negara agama. Islamofobia itu sama-sama sepakat adalah ketakutan terhadap Islam. Nah, ketakutan terhadap Islam itu berarti siapa itu yang takut? Kalau kita analisis dari semua aspek, maka yang ketakutan adalah orang-orang yang merasa bahwa Islam itu hambatan. Islam adalah merupakan musuh bagi dia yang mencegah hawa nafsu dan angkara murka mereka. Nah, ternyata yang paling takut terhadap Islam adalah orang yang punya ambisi terhadap duniawi. Entah itu politik, entah itu budaya, entah itu hawa nafsu, entah itu ekonomi. Masya Allah. Tapi memang Rasulullah mengatakan peringatan Islam akan menjadi asing. Ya, awalnya datang asing dan datang kembali asing. Tapi, Beruntunglah orang-orang asing itu. Yang ini orang-orang yang menegakkan sunnah kepada asing lainnya menghancur burkannya.